Bersiapannya, sebenarnya saya sudah ikut OSM dari SMP, dan saya masuk SMA 2 dimulai dari tahun kemarin. Seleksinya tuh berjenjang dari sekolah, kota, provinsi sampai nasional. Persiapannya kayak gimana sih, Pak? Untuk kemarin kita berlatih kayak paling minimal sih dua kali seminggu. Dan itu juga dilakukan sepulang sekolah, bisa sampai kayak jam 8 malam. Lalu kita juga sering ngerjain tugas sama ikut lomba-lomba lain untuk persiapan biar nggak kagok nanti di provinsi. Ada kesulitan nggak sih pas ikut kompetisi? Untuk kompetisi itu iya ada kesulitan. Kadang-kadang suka, mungkin ada emosi yang agak ambigu misalnya. Atau memang mungkin karena ada satu faktor dan yang lain, memang ada sistem yang agak sedikit lebih beda di provinsi daripada debat-debat biasa. Hari ini kami dari SMP Negeri 2 diundang oleh Ibu Wali Kota Tangga Langsatan untuk mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Buat anak-anak kami sebanyak 19 yang telah meraih medali tingkat nasional dan internasional. Di antaranya adalah 12 dari OSN dan sitanya dari cabang lain, dari KIR, dari Bahasa Indonesia. Ya persiapan khususnya kayak gimana gitu? Kalau saya sih persiapannya cukup belajar 4 jam per hari. 4 jam per hari? Itu baca buku atau bagaimana maksud saya belajar? Saya kadang lebih suka untuk mengerjakan soal, tapi tidak lupa juga saya kata-kata membaca materi untuk memperkenalkan buah. Oh gitu, berarti sudah ada soal-soal yang dipersiapkan gitu maksudnya untuk? Terus juga saya juga mempersiapkan materi dari bagian-bagian di persiapan OSN. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!